Kalau memang melihat proses pengesahannya ya, ini kan tidak lebih dari 2 bulan ya, jadi artinya cuma 40 sekian hari, 43 hari ya. Sejak undang-undang itu diusulkan, kemudian disahkan. Artinya ini juga termasuk salah satu proses pengesahan di legislasi yang super cepat gitu ya, terutama jika kita membandingkan dengan beberapa undang-undang yang lain. Bagaimana kita mempunyai visi, negara kesatuan Republik Indonesia ini punya visi untuk membangun masa depan Indonesia. Jadi pemindahan ibu kota negara ini harus dilihat adalah bagian dari bagaimana kita menciptakan epicentrum atau magnet baru ya, pertumbuhan, pemerataan, pembangunan Indonesia. Sikap kritis dalam proses pengesahannya ini, karena memindahkan ibu kota ini kan tidak mudah ya, ada banyak yang harus dipersiapkan. Nah, kenapa harus proses yang sangat rumit ini harus dilakukan secepat ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi sebetulnya ini masih panjang perjalanan soal peminahan ibu kota ini. Kita baru mulai langkah pertama, yaitu pembunuhan undang-undang. Nah, di dalam perencanaan itu, sebetulnya semua akan selesai peminahan ini di tahun 2045. Jadi masih jauh sekali. Kita saja yang di media tidak begitu terasa terlibat dalam proses sosialisasinya. Sosialisasi hanya kita rasakan bahwa pepekan terakhirlah, beberapa bulan terakhir gitu. Padahal ini kan hal yang sangat luar biasa, memindahkan ibu kota. Yang paling penting di awal ini adalah konsensus. Kesadaran, kesepahaman, dan konsensus bahwa pemindahan ibu kota negara ini penting. Adanya payung hukum yang jelas, yaitu undang-undang. Contoh paling dekat saja ketika kemarin kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, harus tertunda karena ternyata tanahnya adalah tanah lempung. Nah, kita tidak ingin mangkrak, tidak ingin jadi sekedar isu. Nah, oleh kanaknya itu supaya dia tidak isu, maka kemudian kita harus menetapkannya dalam satu konsensus yang kuat. Ramai-ramai tolak IKN dari Purnawirawan hingga ex-boss KPK. Rencana pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur nyatanya masih mendapatkan pertentangan keras dari masyarakat. Teranyar, beberapa pihak yang keberatan akan pemindahkan sebuah petisi di platform online ceng.org. Petisi tersebut diperakarsai oleh narasi institut dengan judul Pak Presiden 2022 hingga 2024, bukan waktunya memindahkan ibu kota negara. Petisi ini diinisiasi oleh 45 orang dan sudah ditandatangani hampir 1.300 orang. Salah satu nama yang muncul menjadi kelompok inisiator adalah Busho Mukodas, ex-wakil ketua komisi pemberantasan korupsi hingga sejumlah ekonomi senior seperti Faisal Basri, Din Syamsuddin, Muhammad Syed Didu, Anoni Budiawan hingga Fadli Hasan. Kami para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan tulis petisi tersebut. Para inisiator menganggap bahwa rencana pemindahan ibu kota di tengah situasi pandemi tidak tepat, apalagi menurut mereka kondisi ekonomi masyarakat dalam keadaan sulit, sehingga tak ada arjensi pemindahkan ibu kota negara. Terlebih saat ini pemerintah harus fokus menangani varian baru Omikron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN. Berikut daftar inisiator yang menolak pemindahan ibu kota mengutip laman Ceng dan ERC. Yang pertama Profesor Dr. Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Azumar Diazra, Profesor Dr. Dim Syamsuddin, Dr. Anwar Hafid, Profesor Dr. Nurhayati Jamas, Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid, Majen Purn Dadi Budiman, Profesor Dr. Bushra Mukandas, Faisal Basri MA, Profesor Dr. Didin S. Daman Huri, Profesor Dr. Widi Agus Pratikto, Profesor Dr. Rahmat Wahab Jilal Mardani, Dr. Mohamad Saididu, Dr. Antoni Budiawan, Profesor Dr. Karunia Mulya Firdausi, Dr. Andes Mas Ahmad Dhaniri MA, Dr. Tebe Malsan Jafar, Abdul Rahman Syabubakar, Prijang Tasamentri, Profesor Syaful Bakri, Profesor Zainal Arifin Hosen, Dr. Ahmad Yani, Dr. Umar Hussein, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Berdiansa Papu Tungan SHMH, Nur Ancari SHMH, Dr. Ade Junjungan Said, Dr. Gatot Aprianto, Dr. Fadil Hassan, Dr. Abdul Malik Ahmad Nur Hidayat MPP, Dr. Sabreti Aziz MPDI, Insinyur Muhammad Najib IAN MSC, Mohamad Hilmi, Dr. Engkur SIPMM, Dr. Marfuah Mustafa, Dr. Masri Sitanggang, Dr. Mohamad Nur, Insinyur Sritomo W. Subroto MSC, MH Tata Liwang, Profesor Dr. Masroro Lilik Ekawanti MS, Reza Indragiri Amril, Mufidah Said SEMM, Ramli Kamidin. Selain petisi online, pihak penolak lainnya juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal undang-undang IKN yang baru disahkan DPR itu. Terbaru, Kelompok Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PPKN telah mengajukan permohonan uji formil untuk Undang-Undang Ibu Kata Negara ke Mahkamah Konstitusi siang ini. Mereka terdiri dari Purnawirawan Jendral TNI hingga Aktivis. Salah satu kuasa pemohon, Victor Santasotan Diasa kepada wartawan Rabu 2 Februari 2022 mengatakan sudah 25 nama orang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil UU IKN itu Mereka adalah Dr. Abdullah Heha Mahua, Dr. Marwan Batubara, Dr. Haji Muhyiddin Junaidi, Lejen TNI Marl Suharto, Lejen TNI Yayat Sudrajat, Wajan TNI Sunarko, Taufik Bahaudin SE, Dr. Syamsul Balda SE MEMBA, Habib Musin Al-Atas, Agus Muhammad Maksum, Dr. Andes H.M. Mursalim R., Insinyur Irwansyah, Agung Mawzin, Afandi Ismail, Kiki Guntoro, Rizal Fadilah, Narlis Wandi Piliang, Nenawa Rizman, Dr. Insinyur H. Mehmet Hakim, Mehmet A. Hakim SH, Insinyur Syafril Sofyan, Haji Mehmet Hamdan SHMSC, Prof. Dr. Daniel M. Roshid, Dr. Masri Sitanggang, dan Kairul Munadi SH. Kami mengundang partisipasi Bapak, Ibu, Rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami. Di PNKN menjadi anggota para pemohon uji material UUIKN, kata Victor seperti dikutip detik.com dari 2 Februari 2022. Kepada CNBC Indonesia, Narlis Wandi Piliang, atau yang akrab bisa Pak Iwan Piliang mengonfirmasi turut serta dalam PPKN dalam menggugat UUIKN. Saya ikut gugat karena saya coba baca ikuti persidangan di DPR. Juga data lingkungan dan historical value, UUIKN bertentangan dengan UU D-1945 Ujar Iwan. Menanggapi hal ini, pemerintah memastikan akan tetap menyusun aturan undang-undang ibu kota negara. Staff khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdomal Gini, mengemukakan pemerintah akan tetap memproses UUIKN kendati payung hukum tersebut hingga saat ini belum memiliki nomor. UU yang sudah diketak harus disusun turunannya. Solbos Gowan, kata Valdomal dalam keterangan tertulis, Jumat 4 Februari 2022. Valdo mempersilahkan kelompok masyarakat yang ingin menggugat UUIKN ke MK apabila merasa hak konstitusionalnya dicederai. Menurutnya, UU telah mengatur mekanisme uji material dan uji formil ke MK. Kami yakin, semuanya akan berjalan baik. UU ini disusun sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara substansi pun solid. Tegas Valdo Tegas Valdo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton